Intro Bab 1111 Pertumpahan Darah Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Sili Jiansen Plus matikan mengatur ulang, tinju penyegel surga dari enam leluhur suci Itu adalah seni tinju dari enam seni iblis leluhur suci yang digunakan oleh para iblis leluhur dari dunia iblis untuk membunuh dewa di alam dewa Sebenarnya, itu bukanlah seni bela diri yang dimiliki dunia manusia atau dunia kultifasi Sebaliknya, itu adalah seni dewa iblis dari zaman kuno Kekuatannya yang mengerikan berada di luar imajinasi semua orang Itu tidak terlalu kuat ketika Chen Fan menggunakannya di masa lalu Tetapi pada saat ini, Chen Fan telah menggunakannya dengan nas Chen Solbo di tahap puncaknya dan kekuatan Enam seni iblis leluhur suci Seberapa kuatkah itu? Ledakan, enam lubang raksasa muncul di belakang Chen Fan dan kemudian terbuka membentuk dunia gelap Kekuatan enam iblis leluhur di dalam berkumpul di sekitar tinju Chen Fan saat dia melayangkan pukulan Ledakan, kali ini, sebuah lubang besar tercipta di langit Pola dewa di tanah, gunung, dan kuil bersinar pada saat yang sama Dan petir biru yang tak terhitung jumlahnya menyambar untuk melindungi tanah tersebut Beberapa finki yang menakutkan melanda dunia Membuat orang-orang di area seluas puluhan mil terguncang Pada saat ini Chen Fan tampaknya telah menjadi dewa iblis dari zaman kuno Pukulannya bahkan bisa membelah alam semesta Kamu bisa meminjam energi tinjuku dan mengirimkannya kembali padaku Tapi apa yang terjadi jika saya mengukul dengan kekuatan sepuluh kali lipat Berapa banyak energi yang dapat Anda ambil? Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh Jenderal Ilahi Yun membelalakan matanya dan berteriak, buka Dia sepertinya menyadari bahwa dia dalam bahaya Tombak di tangannya membawa energi dua kali lebih kuat dari sebelumnya Dan dia menggambar lengkungan panjang dengannya, melemparkannya ke arah Chen Fan Retakan, sepertinya ada petir hitam putih di langit Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan serangan itu Bahkan Jenderal Ilahi Yun mengira itu adalah serangan paling kuat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya Bahkan seni tombak dari beberapa penggarap besar formasi jiwa mungkin tidak lebih baik dari miliknya Tapi Chen Fan tidak mempedulikannya Dia hanya memukul dengan kekuatan enam iblis leluhur Ledakan, tombak hitam putih itu berbenturan dengan tangan Chen Fan Jenderal Ilahi Yun membelalakan matanya Dia merasakan energi tinju sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya dan bergerak ke arahnya Jenderal Ilahi Yun memutar kabut hitam dan putih di sekelilingnya untuk menunjukkan kepada dunia kekuatannya Tapi itu tidak membantu Tidak, Jenderal Ilahi Yun berteriak Kekuatan Dharma di tubuhnya melonjak dan bahkan jiwa baru lahirnya yang hitam dan putih mulai terbakar Dia mendorong energinya ke tingkat tertinggi Tetapi tidak berhasil Tinju Chen Fan mula-mula menghancurkan tombaknya Lalu menghantam dada Jenderal Ilahi Yun Menciptakan lubang raksasa Setelah itu, energi berpindah dari dada ke leher Perut, organ, anggota badan, dan kepala Ketika hal itu mencapai pikirannya, hal itu menghancurkan jiwa baru lahir dan jiwa ilahinya hingga berkeping-keping Ledakan, sinar energi hitam putih ditembakkan dari tubuhnya ke segala arah dengan sedikit darah emas dan pecahan tulang Energi tinju Chen Fan yang menakutkan juga telah bergerak lebih jauh ke depan Ledakan, energi tinju tidak dapat dihentikan Ia menempuh jarak puluhan mil lebih setelah membunuh Jenderal Yun Memecahkan beberapa gunung di sepanjang jalan Para iblis jiwa baru lahir yang melakukan kontak dengan sisa energi bahkan hancur berkeping-keping Energi tinju akhirnya berhenti setelah menempuh perjalanan sejauh seratus mil Suara, mendesing Chen Fan menurunkan tinjunya dan aura hitam di sekitarnya menghilang Jubahnya berkibar tertiup angin Dan dia berdiri tegak di depan kuil, seperti pedang Tarsatu pun dari jiwa baru lahir atau penggarap inti emas Yang mengklaim bahwa mereka dapat membunuh Chen Fan dengan mudah dan akan melenyapkan semua orang di bumi Berani berbicara Bukankah kamu bilang aku sedang menendang pelat baja Chen Fan berbalik dan menatap Jenderal Ilahi Lin Jenderal Ilahi tetap diam dengan wajah pucat Meskipun dia kuat, dia hanya sebanding dengan Jenderal Ilahi Yun Jika Chen Fan memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan pukulan Tidak sulit untuk membunuh Jenderal Ilahi Lin juga Bahkan para Jenderal Ilahi lainnya dan para tetua dari sekte yang tidak dapat binasa merasa ketakutan Sementara para penggarap jiwa yang baru lahir dari wilayah planet terbengkalai Seperti Dewa Surga Wifeng Siang, benar-benar tercengang Itu adalah Jenderal Ilahi Chen Fan membunuhnya hanya dengan satu serangan Seberapa kuatkah Chen Beixuan? Sial, kenapa ada monster seperti itu di planet timur? Bahkan Pangeran Ilahi pun tidak sekuat ini Bisik seseorang Tuan Ling Yun tercengang Dia telah menjadi tuan rumah bagi pria kejam itu sepanjang hari Adapun murid sekte Ki Yun, mereka sudah ketakutan Chen Haifeng bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun Chen Fan telah membunuh Jenderal Ilahi hanya dengan satu pukulan Dan pasti bisa menginjaknya sampai mati seperti semut Jenderal Ilahi Suan Ming dari sekte Niekong berteriak Chen Beixuan, jangan terlalu sombong Kekuatan kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan Jenderal Ilahi Yun adalah yang terlemah di antara Jenderal Ilahi dari sekte janji Apakah aku mengizinkanmu untuk berbicara? Chen Fan mendengus dan melayangkan pukulan Tinju penyegel surga dari enam leluhur suci Ledakan, enam lubang hitam raksasa muncul kembali dan membentuk dunia gelap di tangan Chen Fan Seberkas cahaya hitam ditembakkan dan energi tinju memenuhi dunia Jenderal Ilahi Suan Ming terkejut Dia akan terbunuh jika dia tidak menggunakan seni ilahi dari sekte Niekong untuk melompat mundur sepuluh kaki Meski begitu, energi tinju hitam masih mampu melewati lengannya, menghancurkannya Ar, namun, banyak kultifator yang mengikuti sekte Niekong tidak seberuntung itu Para tetua dan murid dari beberapa sekte kecil di bawah sekte Niekong ditelan oleh energi tinju hitam Energi tersebut membunuh lima penggarap jiwa baru lahir berturut-turut sebelum menembak ke langit Menciptakan beberapa suara yang menggelegar Jenderal Ilahi Suan Ming berteriak dengan marah Chen Beik Suan, apakah menurutmu kami tidak bisa berurusan denganmu? Jenderal Ilahi Lin juga mendengus dan berkata, mulai kapal surgawi Taichu Mari kita bunuh dia bersama-sama Zhang Tian Xiao dari sekte Qiyun berteriak, itu benar Bunuh dia, kami adalah kultifator unggul dari sekte besar di Lautan Bintang Bagaimana kita bisa membiarkan penduduk lokal di planet Tandus mempermalukan kita? Teman-teman kita di alam surgawi kecil selatan akan menertawakan kita jika kita tidak membunuhnya Banyak kultifator dari daerah lain, seperti Lutian Ming dari sekte Jinding dan Wu Yuan dari sekte Dewa Anggur, tidak pernah menyukai Chen Fan Sekte-sekte besar segera mengeluarkan harta karun Dharma mereka ketika mereka mulai menyerang dengan kejam Penggarap seperti penguasa surgawi Feng Xiang juga takut Chen Fan akan membunuh mereka karena perbuatan mereka Jadi mereka juga bersiap untuk bertarung Ledakan, ada pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat ini, hukum Dharma dan kekuatan ilahi di depan kuil Tempat itu telah berubah menjadi lautan energi Lusinan penggarap jiwa yang baru lahir menyerang pada saat yang bersamaan Hem, kamu menggali, kuburmu sendiri Aku sedang berpikir untuk menyelamatkanmu, tapi setelah dipikir-pikir, aku harus membunuh kalian semua Chen Fan mendengus dengan kekejaman di matanya Dia melangkah maju dan menginjak Chen Hai Feng hingga berkeping-keping Kemudian, dia melesat ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, langsung menuju kerumunan Tubuh Chen Fan sangat kuat Tiga bunga energinya telah mencapai puncaknya dan dia berada di area yang penuh dengan fin ki saat ini Jadi, seberapa mengerikankah kekuatannya? Tinju penyegel surga dari enam leluhur suci Chen Fan melayangkan pukulan dan memecahkan beberapa harta karun terbang Itu juga berarti setidaknya sekelompok tetua dan murid mereka telah meninggal, totalnya lebih dari lusinan orang Tinju penyegel surga dari enam leluhur suci Tinju penyegel surga dari enam leluhur suci Chen Fan terus menyerang, sepertinya ada beberapa naga hitam terbang mengelilingi para penggarap di depan kuil Beberapa penggarap jiwa yang baru lahir terbunuh setiap kali dia memukul Bidik dia dan tembak, kata Jenderal Ilahi Lin, kapal surgawi Taichu yang diselimuti aura berbalik Tujuh belas kekuatan ilahi keluar darinya dan membentuk seberkas cahaya warna-warni yang ditembakkan ke Chen Fan Tapi seberapa berpengalaman kah Chen Fan? Artefak Dharma sebesar itu yang dikendalikan oleh banyak orang bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sendirian Bahkan jika dia cukup kuat dan tidak takut, dia tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuhnya Desir, Chen Fan segera melintas seperti sinar cahaya dan pergi ke para penggarap dari sekte kecil lainnya Seperti sekte Jinding, sekte Dewa Anggur, dan Dewa Surgawi Feng Siang Dia menyerang semua orang yang tidak dia sukai Tinju penyegel surga dari enam leluhur suci sangat menakutkan ketika diperkuat oleh ki iblis di tanah dewa Setiap serangan sebanding dengan pukulan dari Jenderal Ilahi Jiwa Baru Lahir Tahap Puncak Penggarap Jiwa Baru Lahir yang normal sama sekali tidak mampu menahannya Bahkan harta karun terbang mereka sendiri tidak mampu menahan serangan Chen Fan Pada akhirnya, selain Master Ling Yun dan beberapa penggarap jiwa baru lahir lainnya, yang lainnya terbunuh Darah mengalir seperti sungai di depan Candi Beberapa dari seratus penggarap jiwa baru lahir tewas atau terluka Sementara beberapa lainnya melarikan diri Pemandangan di mana para penggarap sekte besar di lautan bintang berkumpul di depan kuil hilang dalam sekejap Sialan kamu, Chen Beixuan Jenderal Ilahi Lin berteriak Chen Fan hanya menjawab dengan pukulan Ledakan Pukulan Chen Fan menghantam kapal surgawi Taichu Menjatuhkan artefak Dharma setinggi seribu kaki yang jaraknya puluhan kaki Lapisan susunan di sekitarnya retak dan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan Namun, para murid sekte besar sangat senang Chen Fan telah memusnahkan sebuah sekte dan membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir hanya dengan satu pukulan Tetap saja, pada saat ini Dia masih belum menyakiti murid atau tetua alam ilahi Taichu Susunan kapal bahkan diperbaiki dengan cepat Kapal itu sendiri adalah artefak Dharma untuk bertarung Harta karun roh tertinggi Itu membawa dunia kecil yang ditinggalkan oleh Grand Elder Formasi Jiwa yang menyediakan energi untuk kapal Dan sepertinya kapal itu memiliki pasokan kekuatan tak terbatas dengan tambahan kekuatan Dharma dari 360 murid dan 5 tetua jiwa yang baru lahir Chen Fan akan kesulitan memecahkannya sendiri Chen Beixuan Sudah menyerah Jenderal Ilahi Lin mencibir Jiang Curan juga memegang rat pagar kapal dan menatap Chen Fan dengan cemas Lagi, teriak Chen Fan Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci menyerang kapal surgawi Taichu dengan kekuatan 6 iblis Leluhur Energi tinju hitam itu menerobos puluhan susunan dan bahkan membuat kapal penyok Namun kapal itu hanya berguncang sedikit dan meluncur beberapa meter jauhnya Semua murid di kapal baik-baik saja Penatua kita yang ke-77 menghabiskan waktu 5 abad untuk membangun kapal ini Dan kapal ini dibuat dengan tembaga emas campuran dari dalam lubang hitam Ia dapat menahan serangan monster jiwa yang baru lahir Penggarap besar formasi jiwa kita bahkan meletakkan ares surgawi skala kecil di atasnya Chen Beixuan, bagaimana kamu bisa menghancurkan kapal ini dengan tangan kosong? Jenderal Ilahi Lin mencibir Sekte abadi lainnya juga mengarahkan kapal mereka menuju Chen Fan Desir, desir, desir Banyak sinar energi menakutkan ditembakkan ke langit Setiap kekuatan ilahi sebanding dengan serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir dan jumlahnya lebih dari 100 saat itu Namun, Chen Fan tidak peduli sedikitpun Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci Kali ini, hantu 6 dewa iblis muncul di belakangnya 6 iblis, termasuk musyao dan monyet pemakan jiwa, juga muncul Chen Fan melancarkan pukulan dengan kekuatan 6 naschen sol bis tingkat menengah dan kekuatan Dharma dari 6 iblis leluhur Ledakan Kali ini, kapal surgawi Taichu sepertinya sedikit kewalahan Lusinan susunan di sekitarnya retak dan seluruh kapal berderit Bahkan ada bekas kepalan tangan raksasa di sana Tiba-tiba, kapal itu mengeluarkan berkas cahaya dan susunan ilusi muncul Energi tinju Chen Fan menyerang dan segera menghilang Arah ilahi Chen Fan terkejut Hanya setengah penggarap besar yang bisa menahan pukulannya Sepertinya susunan itu ternyata juga memiliki kekuatan pada tingkat formasi jiwa Apakah ini kartu truf dari alam ilahi Taichu? Chen Fan menyipitkan matanya Jenderal ilahi Lin bahkan mencibir Chen Beixuan, kamu satu-satunya orang di planet timur dan di seluruh wilayah planet terbengkalai yang dapat memaksa arah ilahi kita keluar Tapi hanya itu Lima tetua dan 360 murid di kapal surgawi Taichu mengaktifkan susunannya pada saat yang bersamaan Enam belas kekuatan ilahi berubah menjadi sinar cahaya berwarna-warni Melesat melintasi langit seperti pedang ilahi Meskipun Chen Fan mampu mengelak, itu hanya serangan pertama Terjadi serangan kedua, ketiga dan seterusnya Sekte besar lainnya mendekati tempat itu pada saat yang bersamaan Kapal luar angkasa Wuji dari sekte Wuji memiliki panjang seribu kaki dan dibuat dengan planet emas dari inti sebuah planet Seluruhnya berwarna putih keperakan dan ditutupi dengan kilau Tubuhnya keras dan memiliki 77 susunan berbintang yang menghubungkan dengan bintang-bintang dan menarik energi dari planet-planet Energi dari kapal bintang Wuji tidak ada habisnya, itu sama kuatnya dengan Nas Chen Sol Cultivator tahap puncak Kapal emas Apollo dari Istana Apollo telah disempurnakan selama sembilan abad dengan emas sejati Apollo dan memiliki 99 arai api Apollo Kapal itu akan diselimuti api seperti matahari setelah susunannya diaktifkan, seolah-olah bisa membakar dunia Sekte Niekong, setiap sekte yang tidak dapat binasa memiliki kapal perang unik dan artefak Dharma yang tak tertandingi Ciptaan-ciptaan itu bukanlah hal-hal yang dapat ditolak oleh seorang kultifator, masing-masing dari mereka dapat menghancurkan sebuah planet Kapal surgawi Taichu, kapal luar angkasa Wuji, dan kapal emas Apollo Semuanya sebanding dengan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak, atau bahkan lebih kuat Saat ini, Chen Fan tampak seolah-olah dia telah dikepung oleh beberapa penggarap jiwa baru lahir tahap puncak Jenderal Ilahi Lin, Jenderal Ilahi Suan Ming dan yang lainnya terbang keluar dari kapal Mereka dan berubah menjadi berkas cahaya untuk menyerang Chen Fan, dia langsung dirugikan Itu bukanlah akhir, ledakan, suara dentuman terdengar dari Istana Ilahi Asal dan terjadi gelombang energi yang mengerikan Tampaknya para pangeran surgawi merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan akan segera keluar Jenderal Ilahi Lin dan yang lainnya sangat senang Chen Fan tidak lagi bisa melarikan diri setelah pangeran surgawi bergabung dalam pertarungan Pangeran Ilahi dari sekte Apollo adalah penggarap jiwa baru lahir tahap puncak dan dia sendiri sudah sebanding dengan Chen Fan Chen Beik Suan, kamu sudah mati Bahkan Jenderal Ilahi Suan Ming pun tertawa terbahak-bahak Jenderal Ilahi Lin bahkan memandang Chen Fan tanpa ekspresi Seolah-olah dia sedang melihat seekor ikan berjuang di atas talenan Menyerah, kata Jenderal Ilahi Lin Membuka, teriak Chen Fan Dia seperti iblis gila, tidak lagi menyembunyikan kekuatannya Ledakan, tiga bunga berwarna hijau, berwarna-warni dan emas masing-masing muncul di atas kepala Chen Fan Gemuru guntur segera bergema di seluruh dunia, seolah-olah para entitas sedang bermain drum Semua orang melihat lapisan kekuatan Dharma keluar dari tubuh Chen Fan dan pada akhirnya berubah menjadi api Api itu memiliki tiga warna dan sepertinya mampu membakar alam semesta menjadi abu Ini adalah, Jenderal Ilahi Lin menyipitkan matanya dan sesuatu muncul di benaknya Bunga dari puncak, bunga akhir, bahkan ada tiga orang Mata guru Ling Yun melotot dan berseru Menurut legenda, hanya elit teratas di galaksi tengah yang memiliki bunga akhir Mereka mewakili level yang paling kuat dan tak terkalahkan Mengapa dia memilikinya, semua Jenderal Ilahi terkejut Tapi sudah terlambat, Chen Fan melayangkan pukulan Api tiga warna menyala di tinjunya dan berubah menjadi seberkas cahaya tiga warna Menerobos susunan kapal surgawi Taichu dan menembus lambung kapal Pada akhirnya, energi tersebut menghantam arei Ilahi Taichu yang suci dan membaginya menjadi dua Ledakan Pada saat itu, seluruh kapal surgawi Taichu terbelah dan haluannya ditembakkan Hampir setengah dari beberapa ratus penggarap inti emas di kapal terbunuh Bahkan seorang tetua jiwa yang baru lahir meninggal Hanya Jiang Churan yang selamat saat Chen Fan meraih dan memeluknya Ark, Jenderal Ilahi Lin berteriak dengan marah Suara dingin datang dari istana asal ilahi Berhenti, tapi Chen Fan sepenuhnya mengabaikannya Dia memegang Jiang Churan dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya Sekali lagi mewujudkan api tiga warna Itu menunjukkan bahwa energi tubuhnya, kekuatan Dharma dan jiwa ilahi telah mencapai tingkat tertinggi Dia kemudian meninju lagi Ledakan Separuh tubuh Jenderal Lin meledak dan energi tinju yang menakutkan bahkan melewatinya Menghantam kapal emas Apollo dan menciptakan lubang raksasa di dalamnya Goblok sia, pangeran ilahi kami tidak akan pernah membiarkanmu hidup jika kamu membunuh Jenderal Ilahi kami Suara dingin dan marah keluar dari kuil Ledakan, Chen Fan melayangkan pukulan Serangan kedua ini benar-benar menghancurkan separuh tubuh Jenderal Ilahi Lin, jiwa ilahi, dan jiwa baru lahirnya Energinya bahkan mencapai, wuji starship, membuatnya berputar dan jatuh kembali ribuan kaki jauhnya Beraninya kamu, suara dingin itu terdengar marah Boom, boom, suara itu menjadi semakin keras dan dekat Pada akhirnya, itu seperti guntur, mengguncang dunia Sinar cahaya kemasan muncul dari pintu masuk utama kuil dan seorang pemuda muncul Matanya tampak mistis dan tubuhnya dikelilingi oleh banyak sekali dunia Dunia kemudian hancur, seolah-olah dialah pencipta seluruh ciptaan Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari Jenderal Ilahi Lin, Jenderal Ilahi Yun, dan Jenderal Ilahi Suan Ming, salah satu tetua yang tersisa dari alam Ilahi Taichu berseru Yang mulia, Anda harus membunuh orang ini untuk membalaskan dendam Pangeran Ilahi Lin dan murid-murid kami Pemuda itu adalah Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu Dia menjadi sangat marah setelah melihat mayat Jenderal Ilahi Lin dan kapal surgawi Taichu yang rusak Dia menjadi lebih kejam saat melihat Chen Fan memegang jiangcuran Beraninya, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Chen Fan sudah melayangkan pukulan Energi tinju dengan tiga warna menghantam Pangeran Ilahi dan mendorong semua orang di belakangnya kembali ke kuil Chen Fan kemudian berkata, Pangeran surgawi, kamu hanyalah seekor semut di mataku Boom, boom, boom Tampaknya tidak ada seorang pun, termasuk Pangeran Ilahi Taichu, yang mengira Chen Fan akan bergerak Dia bahkan menjatuhkan Pangeran Ilahi dan kultifator muda lainnya Pangeran Ilahi bukanlah satu-satunya yang telah memasuki Istana Ilahi asal sebelumnya Ada banyak kultifator muda yang masuk dalam peringkat 100 teratas Little South Heaven Roll Para kultifator itu mungkin bukan berasal dari sekte besar, namun semuanya berbakat Setidaknya memiliki tingkat jiwa baru lahir tingkat menengah, sebanding dengan Jenderal Ilahi Mereka tidak akan keluar dari kuil jika mereka tidak menerima pesan darurat yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di pintu masuk Berengsek, apa yang sedang terjadi? Keluarlah, kita tidak bisa membiarkan orang ini memblokir pintu masuk Selusin sinar ditembakkan dari Istana Asal Ilahi dan sekelompok kultifator muda muncul Beberapa dari mereka memiliki mata ungu dan rambut perak Beberapa memiliki tubuh emas Beberapa dikelilingi oleh Dewa Ki sementara yang lain memiliki kilau perak di mata mereka Masing-masing dari mereka sangat kuat Sebanding dengan Jenderal Ilahi Lin Para Pangeran Ilahi di depan bahkan berdiri di sana seperti matahari Jiang Churan hanya melihat mereka dan dia bahkan merasa seolah-olah dia telah terluka oleh aura mereka Itu menakutkan, apakah itu kekuatan sebenarnya dari Pangeran Ilahi? Jiang Churan tercengang Kemudian, dia merasa agak aneh Chen Fan berani menyerang Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu Bahkan memaksanya mundur dengan sebuah pukulan Apakah ini berarti kekuatannya sebanding dengan para Pangeran Ilahi? Nak, siapa sebenarnya kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar? Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu berkata dengan dingin sambil melirik ke arah Jiang Churan dan korban dari Sekte Taichu Selusin kultifator muda di sebelahnya bahkan berteriak Bukankah itu saudara Chen dari Sekte Kiyun? Kepalanya hancur dan bahkan jiwanya yang baru lahir pun hancur Itu benar, bukankah itu penatua Lutian Ming dari Sekte Jinding? Kapak pemburu, miliknya terbelah dua dan seluruh tubuhnya hancur Saya tidak akan mengenalinya tanpa melihat senjatanya Dan Wuyuan dari Sekte Dewa Anggur Bukankah labu yang hancur itu miliknya? Semua orang melihat sekeliling pintu masuk dan berseru Mereka baru saja memasuki kuil selama beberapa hari Mengapa sepertinya terjadi pertumpahan darah di pintu masuk? Tidak hanya Sekte Taichu menderita banyak korban Sekte lain juga telah kehilangan setengah dari tetua dan murid jiwa baru lahir mereka Banyak murid dari Sekte yang lebih kecil bahkan telah dihancurkan bersama dengan artefak Dharma mereka Hanya Sekte-Sekte yang tidak dapat binasa yang selamat Namun seseorang juga memperhatikan bahwa Jendral Yun dari Sekte Wuji tidak ada di sana Ada tombak patah yang tampak seperti senjata Jendral Ilahi Yun di tanah beberapa ribu kaki jauhnya Apa yang terjadi? Apakah mereka bertarung di pintu masuk? Itu tidak mungkin Mereka tampak baik-baik saja setengah hari yang lalu Selain itu, kami belum menemukan apapun di istana asal ilahi Bukankah masih terlalu dini untuk mulai bertarung? Banyak orang membelalak Mereka tidak tahu apa yang terjadi di pintu masuk kuil Seseorang tiba-tiba bertanya-tanya apakah Jendral Yun telah membunuh penggarap jiwa yang baru lahir Tapi ini hanya pemikiran sekilas Tidak mungkin Chen Fan mampu mengalahkan seratus penggarap jiwa baru lahir sendirian Tidak peduli seberapa kuat dia Namun kemudian, tetua alam ilahi Taichu berseru Yang mulia, Anda harus membalas dendam untuk kami Dia menghancurkan kapal surgawi Taichu kita dan membunuh Jendral Ilahi Lin Dia bahkan mengambil putri ilahi kita Hampir seratus penggarap jiwa yang baru lahir terbunuh di luar kuil Ya, Jendral Ilahi Yun juga dibunuh oleh iblis ini Kami juga akan mati jika kamu tidak keluar tepat waktu Kata seorang tetua di kapal luar angkasa Wuji Kemudian, murid Sekte Niekong, Istana Apollo, dan Sekte Changshen juga menjerit dan menangis kesakitan Apakah orang itu benar-benar membunuh mereka sendirian? Pada saat ini, bahkan Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu pun tercengang Mereka baru saja pergi ke kuil selama tiga hari Chen Fan telah membunuh hampir seratus penggarap jiwa yang baru lahir Dua Jendral Surgawi dan bahkan menghancurkan artefak Dharma Siapa sebenarnya kamu? Tanya Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu Chen Beixuan dari bumi Chen Fan menjawab dengan tenang Chen Beixuan dari bumi Semua orang tercengang ketika mendengar nama itu Anda, Pangeran Ilahi dari Sekte Wuji memandangnya dengan kaget Banyak elit dari Little South Heaven Roll juga tercengang Orang yang telah membunuh seratus penggarap jiwa yang baru lahir adalah seorang pemuda dari bumi Bukankah itu sulit dipercaya? Banyak orang telah mendengar nama Chen Fan dan mengetahui bahwa dia telah memusnahkan beberapa sekte yang didirikan oleh sekte yang tidak dapat binasa di planet ini Namun, itu hanya cabang yang didirikan oleh beberapa penggarap jiwa baru lahir dengan beberapa murid Jadi tidak ada yang menganggap serius Chen Fan Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Chen Fan akan memasuki tanah dewa dan membunuh semua penggarap jiwa yang baru lahir Kamu tidak bisa ditebus, seluruh bumi akan membayar desamu Berlututlah dan mohon kepada kami sekarang Kami mungkin berpikir untuk menyelamatkan hidup Anda Kata Pangeran Surgawi dari Sekte Taichu dengan kejam Ada banyak petir biru di tubuhnya Itu benar, kami akan melampiaskan kemarahan kami di bumi Saya akan membunuh semua orang di planet ini untuk membalaskan dendam jenderal ilahi kami jika Anda tidak menyerah kepada kami Pangeran Ilahi dari Sekte Wuji mencibir dengan kilau perak di matanya Bunuh saja dia dan balas dendam pada teman-teman kita Mengapa kamu masih memintanya untuk menyerah? Pangeran Surgawi dari Sekte Niekong tampak seolah-olah dia telah melompat keluar dari kenyataan dan berada di alam lain Suaranya sedingin es, menyerah atau mati, kata Pangeran Ilahi dari Istana Apolo Yang terkuat di antara mereka Dia dikelilingi oleh api dan bahkan alis dan rambutnya berwarna emas Ada kekuatan Dharma yang menakutkan di tubuhnya Dia hanya berdiri di sana dan seluruh dunia sepertinya terbakar abis Dia adalah Pangeran Ilahi terkuat di alam Surgawi Kecil Selatan Jiang Curan bahkan tidak berani menatapnya Karena dia khawatir auranya akan melukai matanya Kekuatan beberapa Pangeran Ilahi dan Selusin Kultifator melonjak pada saat yang bersamaan Ledakan, seluruh dunia dipenuhi dengan energi mengerikan mereka Seberapa kuat sebuah serangan ketika Selusin penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah Dan beberapa penggarap jiwa baru lahir tingkat puncak bekerja sama Bahkan seratus penggarap jiwa baru lahir tidak cocok untuk mereka Kekuatan, mereka luar biasa, meski mereka belum menyerang Jiang Curan bahkan mengalami kesulitan bernapas meskipun dia dilindungi oleh Chen Fan Chen, Chen Fan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan begitu banyak Pangeran Surgawi dan penggarap jiwa yang baru lahir? Kenapa kamu tidak lari saja? Dia berpikir dengan cemas dalam benaknya Pangeran Ilahi dari Sekte Niekong menampilkan kekuatan ilahi yang memungkinkan dia melakukan perjalanan di antara dua dunia Dia muncul beberapa ribu kaki di belakang Chen Fan Sementara Pangeran Surgawi lainnya dan elit dari Little South Heaven Roll menyebar untuk mengepung musuh mereka Para tetua dari Sekte yang tidak dapat binasa, termasuk Sekte Wuji, Istana Apollo, dan Sekte Niekong Mengarahkan kapal perang ke tempat Chen Fan berada pada saat yang sama dan mengepungnya Chen Fan segera terpojok, menyerah Pangeran Surgawi dari Sekte Taichu hendak memintanya untuk menyerah Tapi Chen Fan sudah melancarkan serangan Membunuh, ledakan, bunga biru, bunga berwarna-warni, dan bunga emas muncul lagi di atas kepalanya Energi tubuh Chen Fan, termasuk kekuatan Dharma dan jiwa ilahinya didorong ke tingkat tertinggi Api tiga warna menyala dengan ganas di sekitar Chen Fan Dia melemparkan pukulan dan enam lubang muncul di belakangnya, menarik Vinki dari seluruh tanah dewa Tinju penyegel surga dari enam leluhur suci bahkan diaktifkan hingga titik maksimal Ledakan, energi tinju tidak dapat dihentikan Tiga kultifator muda dari Little South Heaven Roll segera dibunuh sebelum mereka dapat mengambil harta karun Dharma mereka Energi tinju bahkan telah menembus tubuh mereka dan menghantam kapal emas Apollo Membuka susunannya dan menghancurkan separuh kapal Lusinan penggarap inti emas Istana Apollo terbunuh Beraninya kamu, teriak pangeran ilahi dari Istana Apollo Dia diselimuti api emas seperti singa emas yang marah Apinya menyala dengan ganas dan dia menuju ke arah Chen Fan seperti matahari Chen Fan melayangkan pukulan dan menghempaskan pangeran ilahi dari Istana Apollo Lalu bergegas menuju para elit normal Setiap gerakan yang dia lakukan tidak ada bandingannya Pangeran surgawi lainnya mencoba melindungi para elit itu Tetapi mereka tidak dapat menahan pukulan Chen Fan sama sekali Ledakan Setelah itu, Chen Fan menendang seorang elit muda yang berada di tahap tengah nas Chen Soul Level Membelah tubuhnya menjadi dua Seni Kelahiran dan Kematian Sekte Taichu Sebuah dunia muncul di belakang pangeran ilahi dari Sekte Taichu Lalu menyusut dan menjadi seberkas cahaya yang kemudian ditembakkan ke Chen Fan Mencari Jiang Churan berteriak Ini adalah salah satu kekuatan ilahi yang paling menakutkan dan kuat di alam ilahi Taichu Ia menggunakan kekuatan dunia sebagai energi Mengubahnya menjadi seni pembunuhan yang kejam Meskipun dunia kecil ini baru saja diciptakan oleh pangeran ilahi Dunia ini sudah sangat kuat Penggarap jiwa baru lahir tahap puncak akan segera mati jika mereka tidak memiliki perlindungan harta karun surgawi mereka Ledakan Chen Fan tidak mengelak Dia menerima serangan, seni kelahiran dan kematian Sekte Taichu dengan punggungnya Esensi sejatinya telah dilanggar dan sebuah lubang muncul Lubang itu sedalam satu inci Seolah ditusup pisau Namun, tubuh Chen Fan sangat kuat Kekuatan ilahi seperti itu hanya sebanding dengan tikaman Dia masih hidup Pangeran ilahi dari Sekte Taichu terkejut Chen Fan segera melayangkan pukulan Hampir menghancurkan separuh tubuhnya Dia pasti sudah pergi ke neraka untuk menemukan Jenderal Ilahi Lin Jika tidak ada selusin dunia kecil yang menghalangi energi tinju Chen Fan Lagi, pangeran ilahi dari Istana Apolo dikelilingi oleh api Dia bergegas menuju Chen Fan dengan tombak Apolo di tangannya seperti seorang ksatria yang tidak ada duanya Boom, boom, boom Chen Fan bertarung dengan pangeran surgawi Istana Apolo dengan tangan kosong Tombak itu membawa energi suci dan jelas merupakan senjata yang dibuat oleh penggarap besar formasi jiwa Itu adalah harta karun Dharma dengan tingkat harta karun kuasi ilahi Bahkan tubuh Chen Fan pun kewalahan, tulang dan dagingnya terlihat di tinjunya Meskipun pangeran ilahi dari Istana Apolo juga disingkirkan oleh Chen Fan Ada satu hal yang jelas Chen Fan terluka, bunuh dia Dia mungkin hanya penipu Seorang penggarap jiwa baru lahir yang benar-benar memiliki tiga bunga tidak akan pernah selema ini Itu akan menjadi seseorang yang mampu bertarung langsung dengan penggarap formasi jiwa Ayo kita bunuh dia bersama-sama Teriak pangeran ilahi dari Istana Apolo Pangeran ilahi dari Sekte Wuji telah mengubah pedang terbang di tangannya menjadi aura yang menyelimuti Chen Fan Miliar pedang galaksi Ki Tampaknya ini adalah salah satu kekuatan ilahi terkuat dari Sekte Janji Aura pedang yang tampak seperti tetesan hujan memaksa Chen Fan mundur Banyak lubang kecil muncul di kulit Chen Fan Chen Fan harus melindungi Jiang Churan dengan satu tangan Atau dia akan mati saat pedang Ki menyerang mereka Desir, pangeran ilahi dari Sekte Niekong bahkan melompat dan menebas punggung Chen Fan dengan pisau tak berbentuk di tangannya Meninggalkan luka tiga inci yang memperlihatkan tulang Chen Fan Lupakan aku, pergi saja Kamu akan mati jika tidak melakukannya Teriak Jiang Churan Dia hampir menangis, meskipun dia tidak menyukai Chen Fan Dia masih menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah ketika dia melihat dia diserang oleh yang lain karena dia Aku berjanji pada bibitang untuk menerimamu kembali, jadi aku harus menepati janjiku Lagi pula, ini hanyalah sekelompok semut Bagaimana mereka bisa membunuhku? Chen Fan mendongat dan mencibir Dia mengangkat tangannya, dentang, pedang perunggu yang didapat Chen Fan dari Luo Changshen muncul di tangannya Dikatakan bahwa itu adalah pedang milik Dewa Surgawi yang tiada taranya di galaksi Dewa Surgawi itu telah menantang penggarap agung formasi jiwa dengan pedang ini Meskipun dia telah kalah, itu masih merupakan harta karun kuasi ilahi Chen Fan bukan lagi seorang kultifator normal setelah memegang pedang itu Dia tiba-tiba menjadi Dewa Pedang yang tiada taranya dengan Dewa Ki dan Pedang Ki di sekelilingnya Oh tidak, hentikan dia, teriak pangeran ilahi dari Istana Apollo Namun, Chen Fan telah menebas dengan pedangnya Dia berkata, Dewa terbang Suara mendesing Pada saat itu, tidak ada mantra Dharma yang mampu menyembunyikan aura pedang perak Tampaknya ada pendekar pedang yang tak terkalahkan dalam sinar cahaya itu Minum anggur dan berkeliling galaksi Chen Fan memegang pedang seperti Dewa Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan serangan ini Itu bukanlah seni pedang dari dunia manusia Itu milik para Dewa Bahkan seharusnya tidak ada di dunia ini Desir Chen Fan berpindah-pindah dengan pedang Seluruh tanah Dewa ditutupi cahaya perak Setiap orang merasa seolah waktu telah berhenti Mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya perak di depan mereka Suara mendesing Dan ketika Chen Fan melakukan serangan tebasan Retak 13 elit muda dari Little South Heaven Roll dihancurkan berkeping-keping oleh pedangki Kemudian, kapal perang besar Termasuk kapal emas Apollo dan kapal luar angkasa Uji Terbelah menjadi dua Seratus tetua dan murid di kapal semuanya tewas Pada akhirnya, ada luka di tubuh pangeran ilahi Tidak peduli berapa banyak harta dharma dan kekuatan ilahi yang mereka gunakan Mereka tidak mampu menahan serangan tersebut Pangeran surgawi dari Sekte Taichu Melebarkan matanya dan bertanya Seni pedang macam apa ini? Chen Fan tersenyum Seni pedang disebut Dewa Terbang Itu telah diciptakan oleh pedang abadi tanpa nama di Lautan Bintang Itu tidak hanya menstimulasi pedang kituannya Itu juga merupakan seni pedang tertinggi Swat Immortal tanpa nama pernah membunuh Daori Union Perfected Immortal dengan seni ini Membuat dirinya terkenal di Star Ocean Itu adalah salah satu dari tiga kekuatan ilahi yang dimiliki Chen Fan Sayangnya, pangeran ilahi dari Sekte Taichu tidak akan pernah mendengar jawabannya Enam pangeran ilahi telah dibunuh oleh Dewa Terbang Semua orang tercengang Angin menderu dan iblis meraung di depan Istana asal ilahi Banyak naga hitam melewati gerbang kuil seperti angin puyuh Istana itu memiliki konstruksi mengjulang tinggi yang seluruhnya berwarna hitam Diukir dengan pola Dewa yang tak terhitung jumlahnya Seolah-olah itu adalah binatang raksasa yang tergeletak di tanah Tidak ada yang bisa meninggalkan jejaknya bahkan setelah seribu, sepuluh ribu, atau bahkan seratus ribu tahun Sementara itu, darah mengalir seperti sungai di pintu masuk kuil Seratus penggarap jiwa baru lahir dan beberapa ribu penggarap inti emas telah dibunuh oleh Chen Fan Setelah itu, Dewa Terbang Chen Fan bahkan telah membunuh tiga belas elit muda Menghancurkan lima kapal perang dan melukai enam pangeran surgawi Luka merahnya tidak lebar, namun, sudah merupakan hal yang tidak biasa untuk bisa meninggalkan luka di tubuh pangeran ilahi Menembus harta dan jimat mereka Hanya ada garis antara menang dan kalah selama pertempuran Nas Chen Sol Cultivators Kebanyakan tubuh jiwa yang baru lahir tidak mampu menahan serangan dari harta karun surgawi tertinggi Kecuali bagi para kultivator yang berspesialisasi dalam seni tempering tubuh dan telah mencapai tubuh sukses yang fenomenal seperti Chen Fan Penggarap pasti akan mati setelah ditebas oleh harta karun surgawi Begitu kekuatan ilahi dan harta dharma mereka dilanggar Faktanya, kenam pangeran ilahi juga seperti itu Retakan, jubah perak pangeran ilahi dari sekte janji terkoyak dari tengahnya Jubah itu bernilai setidaknya satu miliar batu roh di lautan bintang Tapi kemudian, itu baru saja terbelah dua Kemudian luka itu perlahan berpindah lebih dalam ke tubuhnya Retakan, harta karun roh di sekitar pangeran surgawi mengeluarkan suara bergerak Cincin perumbu di jarinya, gelang hitam di pergelangan tangannya, liontin giyok di pinggangnya Dan delapan harta karun lainnya yang tergantung di lehernya patah pada saat bersamaan Liontin sanhe, cincin ilahi sekte janji, satu tablet giyok dewa ilahi, sebuah gelang batu hampa Master Lingyun menoleh dan mengenali beberapa di antaranya Setiap harta setidaknya berada pada tingkat harta karun surgawi Penggarap jiwa normal yang baru lahir tidak akan pernah bisa mendapatkan satu pun dari mereka sepanjang hidup mereka Tetapi pangeran ilahi dari sekte wuji memiliki delapan Semuanya adalah artefak dharma pertahanan dan bahkan lebih berharga daripada harta karun surgawi biasa Namun, semua harta karun itu telah hancur, mereka telah kehilangan kilau dan seluruh spirit kim mereka Serangan Chen Fan sepertinya telah menghancurkan mereka Kemudian, tubuh pangeran ilahi terbelah di tengah, memperlihatkan tulang giyoknya yang berkilau dan otot emasnya yang ringan Tubuh emas, tulang giyok, dan darah ilahi Itu berarti tubuhnya telah mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal dan jauh lebih kuat daripada tubuh jiwa baru lahir yang normal Bahkan harta karun surgawi biasa pun tidak akan mampu menyakitinya Namun, tubuhnya sama dengan yang lain di depan, pedang dewa terbang Ledakan, pada akhirnya, pangeran ilahi dari sekte wuji meledak Bahkan Nas Chen Sol berwarna, perak mudanya terbelah menjadi dua Dia tidak akan mampu bertahan lagi setelah jiwa baru lahirnya hancur Pangeran ilahi dari sekte wuji telah mati hanya dengan satu tebasan Tapi itu baru permulaan Bang, bang, bang Suara mirip kembang api terdengar Pangeran ilahi dari sekte Teichu, sekte Niekong, sekte Fuyao Enam pangeran ilahi meledak satu demi satu Meskipun artefak dharma mereka sangat kuat dan guru Ling Yun bahkan telah melihat bahwa mereka memiliki jimat ilahi dari penggarap agung formasi jiwa Hal-hal itu tidak banyak membantu Tebasan Chen Fan telah menghancurkan jimat-jimat itu dan jiwa baru lahir serta jiwa ilahi dari pangeran ilahi yang tidak dapat dihancurkan telah hancur Dewa terbang sangat menakutkan Pada akhirnya, istana pangeran ilahi Apollo yang diselimuti api emas terbelah menjadi dua Setiap orang yang melihat ini tercengang Ini menakutkan, terlalu menakutkan Tuan Ling Yun berbisik ketika kakinya bergetar Dia belum pernah melakukan apapun pada Chen Fan sebelumnya Jadi Chen Fan memutuskan untuk menghindarinya Beberapa tetua dan murid yang selamat juga mengertakkan gigi Orang-orang itu berpikir bahwa mati pada saat itu adalah lebih baik Pangeran ilahi dari sekte Teichu, sekte Wuji, sekte Niekong, istana Apollo Enam pangeran ilahi dan murid serta tetua sekte besar yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di sana Itu adalah bencana yang menghancurkan bumi Seluruh Star Ocean akan marah ketika berita itu sampai ke alam surgawi kecil selatan Para anggota senior dari sekte yang tidak dapat binasa tidak akan hanya duduk di sana Mereka pasti akan mengirimkan kapal perang yang seratus kali lebih kuat ke bumi Pada saat itu, tidak hanya bumi dan wilayah planet terbengkalai Bahkan jiwa baru lahir dan penggarap inti emas mereka sendiri pun tidak akan dapat melarikan diri Sekte yang tidak dapat binasa pasti akan melampiaskan kemarahannya kepada mereka Pangeran ilahi dan jenderal ilahi kita sudah mati Bagaimana Anda, penggarap jiwa yang baru lahir dan penggarap inti emas bertahan? Apakah Anda menghianati pangeran ilahi kita? Jika seseorang mengatakan ini, mereka akan dikutuk Tiba-tiba seseorang berteriak Ah, saya belum mati Jimat pangeran ilahi dari sekte Niekong mulai terbakar dan energi suci melonjak keluar Itu jelas merupakan jimat ilahi pengganti Yang tingkatnya lebih tinggi daripada jimat ilahi pertahanan Yang telah diambil dengan darah seorang penggarap agung Seberapa berharganya darah seorang penggarap agung? Rumor mengatakan bahwa satu tetes sudah cukup untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir Dan meratakan area dengan radius beberapa ratus mil Meskipun ini terdengar berlebihan Memang mudah untuk menyelamatkan seseorang dengan jimat pengganti ilahi Yang ditulis dengan darah seorang penggarap agung Desir, jimat itu terbakar dan berubah menjadi aura yang mengelilingi pangeran ilahi dari sekte Niekong Kedua bagian tubuhnya secara bertahap direkatkan kembali Ototnya tumbuh, darah serta tulangnya juga kembali normal Bahkan luka merah di kulitnya pada akhirnya terhapus oleh cahaya suci Pangeran surgawi dari sekte Niekong kemudian terlihat sama persis seperti sebelumnya Itu memang jimat ilahi penggarap agung, seru penggarap jiwa baru lahir yang tersisa Tuan Lingyun menyentuh jambutnya dan menghela nafas Itu benar, bagaimana mungkin pangeran ilahi dari sekte yang tidak dapat binasa Tuan ilahi kecil yang mungkin menjadi penggarap formasi jiwa Tidak memiliki jimat yang mampu melindungi mereka Tidak mungkin mereka mati begitu saja Pangeran ilahi dari sekte Niekong tertawa terbahak-bahak Chen Beixuan, seni pedangmu cukup bagus, tapi mustahil bagimu untuk membunuhku dengan itu Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kamu Bayangkan, dia diselimuti aura jimat dan tubuhnya telah sembuh total Tidak ada satupun luka dan energinya naik ke level tertinggi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya Dia tidak terlihat seperti akan mati lagi Kultifator Chen yang sempurna, bahkan Jiang Curan meraih pakaian Chen Fan dengan cemas Jika pangeran ilahi dari sekte Niekong dapat disembuhkan, pangeran ilahi lainnya juga dapat hidup kembali dengan bantuan beberapa jimat atau harta karun Serangan Chen Fan yang menggemparkan dunia mungkin hanya mampu membunuh beberapa elit muda Orang lain mengira Chen Fan tidak terkalahkan, tetapi Jiang Curan telah menyadari bahwa aura di sekitar pedang perunggu menjadi redup setelah tebasan pertama Tampaknya Chen Fan tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan serupa dalam waktu dekat Faktanya, Jiang Curan benar, dewa terbang, dapat membangkitkan niat pedang tertinggi yang tersembunyi di dalam pedang kuno Serangannya sangat mengerikan, itulah sebabnya ia mampu membunuh enam pangeran ilahi Tetap saja, satu tebasan telah menghabiskan energinya dan perlu beberapa saat agar kekuatannya pulih Chen Fan tidak memiliki pedang ilahi lain, dan dia tidak dapat melakukan serangan apapun saat ini Meski begitu, Chen Fan menepuk tangannya dan terkekeh Kamu telah meremehkan, dewa terbang, milikku Itu adalah seni pedang tertinggi yang dapat membunuh dewa sempurna Reunidao Anda tidak bisa begitu saja menyelamatkan diri Anda dengan pengganti jimat ilahi Kamu tidak akan bisa lepas darinya, meskipun kamu memiliki seribu nyawa, apalagi kamu hanya memiliki satu Apa maksudmu? Kata pangeran ilahi dari sekte Niekong dengan dingin Sebelum semua orang bereaksi, garis merah telah muncul lagi di tubuh pangeran ilahi Membelahnya menjadi dua bersama dengan jiwa ilahi dan jiwa yang baru lahir Ledakan, kemudian, pangeran ilahi dari sekte Wuji, sekte Teichu, dan sekte Fuyao terlahir kembali menggunakan jimat ilahi pengganti milik mereka sendiri Namun mereka dibunuh lagi oleh niat pedang di dalam tubuh mereka Pangeran ilahi dari sekte Niekong memiliki tiga jimat ilahi pengganti dan terlahir kembali tiga kali Meskipun demikian, dia terbunuh tiga kali berturut-turut oleh niat pedang tak kasat mata Pada akhirnya, dia menggunakan semua jimat ilahi miliknya dan berteriak tak berdaya Niat pedang di dalam jiwa surgawinya menghancurkan jiwa dan tubuhnya yang baru lahir, meledak menjadi kabut darah dan menghilang di dunia Saat itu, semua orang terdiam Semua penggarap jiwa baru lahir, tetua dan murid yang tersisa menyaksikan adegan itu dengan linglung Tangan Tuan Ling Yun bahkan gemetar Seberapa mengerikankah seni pedang itu? Bahkan jimat ilahi pengganti yang ditulis oleh penguasa ilahi dengan darah seorang penggarap agung tidak mampu menghidupkan kembali pangeran ilahi Bahkan jika dia terlahir kembali, pedang ki akan tetap mengejarnya Apakah ini berarti pedang itu akan selalu berada di dalam jiwa ilahinya dan akan mengikutinya selamanya, bahkan jika dia bereinkarnasi? Apakah, apakah ini seni pedang dari dunia manusia? Bahkan seni pedang ilahi pun tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu Kata Tuan Ling Yun, Chen Fan tersenyum Itu pastinya bukanlah seni pedang di dunia manusia Pedang abadi tanpa nama telah menggunakannya untuk membunuh Dewa Sempurna Reuni Dao di tingkat pengembalian kekosongan Benar-benar mencengangkan alam semesta Dewa terbang, yang dia ciptakan adalah salah satu dari 20 kekuatan ilahi pembunuh teratas di seluruh alam semesta Itu adalah salah satu dari tiga kekuatan ilahi teratas Jan Fan Jika bukan karena perlunya memiliki pedang ilahi setiap kali digunakan Itu mungkin akan menjadi salah satu kekuatan ilahi yang paling kuat di dunia Tapi kemudian, ada, nyala api yang menyala di istana pangeran ilahi Apollo Api menyelimuti jiwa baru lahir berwarna emas Yang berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang masuk ke dalam istana ilahi asal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!